Gunain otak lu, jangan mau dibodoh-bodohin seperti ini. Ada orang yang tiba-tiba kaya itu, pertama, emang dia dari keluarga kaya. Kedua, scam, penipu. Yang ketiga, cuma konten-konten aja. Beda platform, beda komentar. Kalau di TikTok netizen justru memuji John LBF, di Twitter beda lagi. Berawal dari cuitan at Ax RL Fest, membuat pengguna Twitter at Septia DP membongkar sikap asli John. Septia menjelaskan bahwa John tidak segan-segan untuk memotong gaji karyawan hingga memecat para karyawannya jika terdapat komplain dari krayen, datang terlambat, hingga tak membalas pesan John di WhatsApp. Cuitan Septia tersebut langsung menuai banyak komentar. Tak sedikit netizen yang mengaku mantan karyawan mengungkapkan hal yang sama. Selain itu, netizen lain juga menyebut bahwa John melakukan eksploitasi terhadap pekerja. Orang kita itu masih banyak banget yang dibodoh-bodoh ini sama orang-orang mirip John begini. Masa lu orang pada gak mikir sih, bukan dari keluarga orang kaya, tapi tiba-tiba melejit cepet banget. Lu gak inget kasus Doni Salmanan, terus sama siapa itu yang murah banget gitu, siapa itu. Sekarang ginilah, 99,99% gue yakin. Orang-orang yang masih muda tuh, umur 20, 30, yang menjadi konglomerat, kaya, itu pasti karena support orang tua. Karena emang dari keluarganya emang kaya gitu. Jadi lu jangan maulah dibodoh-bodohin orang-orang begini yang, dulu saya cuma ini, tiba-tiba 3 tahun, 4 tahun, melejit punya perusahaan. Impossible, impossible. Lunain otak lu, jangan mau dibodoh-bodohin seperti ini. Ada orang yang tiba-tiba kaya itu, pertama, emang dia dari keluarga kaya. Kedua, scam, penipu. Yang ketiga, cuma konten-konten aja gitu. Dari awal gue udah bilang sama si John ini, suatu hari ini pasti akan kelihatan kok dia ini siapa. Gak mungkin, tiba-tiba kaya begitu. Pasti waktu nanti yang akan menguap ya. Begitu ya, jangan mau dibodoh-bodohin orang-orang seperti ini tuh. Gue salah satu pengusaha juga yang perhatiin konten Bang John dari mungkin ratusan ribu ya, followernya sampai sekarang. Sebagai pengusaha, kadang gue hitung-hitung gitu loh. Misalnya, kalau misalnya, anggaplah seribu orang yang bikin PT setiap bulannya. Kalau nggak salah, itu berapa juta ya bikin PT yang nggak sampai 10 juta ya. Saya ambil untung 5 juta aja lah. Untungnya besar sekali 5 juta, itu sekitar 80% kalau saya nggak salah. Kalau ada seribu orang, berarti 5 juta itu 5M. Dan hari ini, dengan penghasilan 5M sebulan kotor, belum dipotong gaji karyawan dan lain-lain, saya kira belum bisa ya hidup seperti Bang John saat ini ya. Tapi kan itu kan cuma satu PT aja ya. Soal ex-karyawannya yang berbicara atau membuka apa yang terjadi dalam perusahaan ini. Kalau menurut saya, sebagai pengusaha itu bagian, hanya bagi satu bagian dari trik marketing ya. Jadi Bang John ini orang yang pintar sekali kalau menurut saya. Komunikatif banget Bang John ini. Pintar sekali membaca peluang. Dan apapun yang terjadi ini yang lagi viral ini. Soal ex-karyawannya apa, itu benar atau hanya sebuah trik marketing. Kita bisa belajar banyak dari Bang John ini. Jadi pro dan kontra terhadap apa yang sedang terjadi tidak akan membuat kita jadi siapa. Tapi dengan kita menganalisa apa yang terjadi, apa yang sedang dikembangkan Bang John, itu bisa merubah kita jadi siapa. Semoga Viti saya bisa menambah wawasan teman-teman. Hari ini aku tertarik ya untuk melihat gitu ya beberapa Viti yang lewat tentang testimoni mantan karyawan Bang John yang disitu mengatakan bahwa Bang John itu seorang leader yang kata-kata kejam ya. Misalnya dia memotong gaji, kemudian memberikan gaji tanpa slip. Kalau ada satu kesalahan di satu divisi semua dipotong gaji, intinya adalah image-image negatif yang dikeluarkan dan itu cukup membastis karena selama ini memang secara citra di media sosial Bang John adalah leader yang menjadi impian banyak orang yang sedang mencari pekerjaan. Tetapi kalau kita menelusuri ada beberapa forecast yang pernah beredar lewat juga, memang Bang John itu memang luar biasa. Dia seorang pekerja keras, pernah punya pengalaman marketing di kendaraan bermotor gitu. Dia sampai punya target penjualan misalnya 160 kendaraan per bulan. Nah itu kan luar biasa ya. Jadi memang punya pejuang yang luar biasa dari sisi marketing dan profesionalisme kerja. Kalau dipertanyakan, kalau Bang John kaya kenapa dia harus keluar-keluar di media sosial? Karena banyak yang kayak beneran misalnya kayak bos jarum dan korfa, eh jangan salah. Ini besarnya Bang John kan baru dalam 3 tahun. Bisa jadi kalau besar dalam waktu 3 tahun, mohon maaf Bang John. Mungkin ini juga kategori misalnya OKB atau akhirnya dia menentukan bahwa strategi marketingnya itu dia besarkan melalui media sosial. Sehingga dia memerlukan konten-konten untuk membesarkan perusahaannya. Jadi selain konten yang bisa menarik para calon customer dan juga sebagainya, akhirnya dia menyajikan lewat fiti-fiti di media sosial itu. Dan aku melihat memang sebagai seorang entrepreneur, Bang John ini menempuh juga satu strategi. dia sebagai sosio-preneur karena dia banyak sekali melakukan hal-hal kedermawanan yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan sosial. Di situ dia meskipun tidak ingin unjuk pamer tampil sebagai hero, tapi secara tidak langsung Bang John itu meretas suatu permasalahan yang aku tonton di VT-nya adalah ketika seseorang menghadapi permasalahan-permasalahan sosial, nah Bang John itu tampil memberikan pertolongan dan itu merupakan sesuatu hal yang menarik bagi para netter untuk dilihat. Jadi memang kita ini sudah terlalu banyak disajikan tontonan-tontonan ketika dalam waktu singkat orang kaya, feelingnya langsung negatif, manikin, dan sebagainya. Padahal dalam dunia bisnis memang ada seseorang yang trailerman lah. Dia melakukan loncatan tanpa batas. Jadi memang mungkin jika sekejap menjadi kaya raya miliarder, tetapi melihat jika dia emang seorang pekerja keras, is okay kenapa enggak? Terima kasih. Kalau misalnya gue sendiri, kemarin itu gue tahunya dia dari kasus yang mandi lumpur. Jadi dia itu menawarkan ke orang yang mandi lumpur itu untuk kerja di perusahaan dia aja. Jadi semuanya ini berawal dari si akunnya si Septi-Septi itu, Septi ADP. Intinya, karena si Septi-Septi itu, perusahaannya itu suka memotong gaji karyawan, dan itu tuh dipotong kalau misalnya telat, bahkan telat satu menit aja itu dipotong. Dan juga enggak terbuka tentang slip gaji karyawannya, yang katanya kalau misalnya ada potongan itu dikasih ke panti, tapi sampai sekarang enggak ada beritanya. Lombur enggak dibayar, abis itu juga kalau misalnya telat bales chat juga potong gaji. Terus diceritain juga ada karyawan yang dipotong gajinya 1,5 juta tiap bulannya selama 3 bulan karena dia itu menanyakan tentang BPJS-nya. Dan yang paling parah menurut gue adalah disitu harus siap-siaga bales chat selama 24 jam per hari. Intinya perusahaannya itu bener-bener berbanding terbalik banget sama apa yang ditampilkan di Citra TikTok selama ini. Cuman balik lagi, kalau misalnya kita lihat ratenya, ini tuh cuma 1-2 orang yang dimana akunnya juga kita enggak bisa pastiin ini akun beneran atau enggak. Jadi menurut gue netizen jangan terlalu cepat untuk ambil kesimpulan, dan kita tungguin aja klarifikasi dari si bapaknya itu. Cuman kalau misalnya ini sampai fitnah ya, ini tuh jatuhnya udah pencemaran nama baik. Dan tapi kalau misalnya ini bukan fitnah, berarti ya kita emang enggak boleh ya namanya berharap ke manusia. Karena kalau misalnya ini bener terjadi antara konten dan juga realitanya tuh bener-bener berbanding terbaik banget sih. By the way, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Pas awal-awal dia FGP-FGP gitu, gue pikir dia emang udah pengusaha lama gitu. Terus nggak sengaja baca katanya tahun 2020 masih main burung, main yang kejuaraan burung gitu. Lalu, 2 tahun. Terus gue bayang enggak sih pas, inget enggak sih pas zamannya Don Salmanan, terus zamannya siapa Indokens, terus kan beberapa banyak honor-honor kecantikan yang meledok kayak, Lu merasa kayak gue enggak sih, kayak tiba-tiba kok gue begol banget ya? Usaha bertanggung-tanggung kok begini-begini aja? Bahkan kayaknya tahun ini kayaknya gue ada yang kurang, tahun ke depan gue perbaiki kurangnya di sana. Tahun 3 udah oke oke oke, terakhirnya remsek gitu. Gue udah dari tahun 2013 bikin usaha sendiri cuy, sampai sekarang tahun 2023. Dan kok kayaknya nggak ada peningkatannya signifikan loh. Karena memang gue sama suami usaha sendiri gitu kan. Memang background keluarga gue juga sama, pengusaha juga, kontraktor juga. Jadi gue cukup lumayan belajar, walaupun pas yang sekarang itu nggak gitu dibimbing. Berarti kok gue ngerasa Allah? Gila ya, gue bodoh banget. Kok kagak kaya-kaya? Terus setelah, ya mungkin kan rezeki orang beda-beda. Tapi setelah gue liat akhirnya, Bang Doni dan Bang Indra tangkap, Ternyata gue merasa, ternyata bukan gue bodoh. Gue sama, jujur. Sama gue, susah naik. Yang kedua, kok sama kagak ada investor. Dari untung, jadikan modal. Dari untung, pake makan jadi modal. Modal kegrus, jadi makan. Cari lagi, dapet lagi untung, pake modal. Kayak makan. Gitu, cuy. Kalo ada kerugian, nombokin. Ya. Nah, yang kasus yang Bang Jon? Nggak tau nih, 2 tahun kan. Dia kaya raya tuh. Mungkin ada investor di belakangnya. Mungkin ada Sultan Dubai di belakangnya. Yang mau support. Ya, cuman biasa aja lah. Ya, ya. sub indo by broth3rmax